Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semua. Kembali lagi di Bitek Bicara, kali ini di sesi Bitek Bicara ke-22. Sebelumnya, kalau di Bitek Bicara 21, kemarin ngobrolin tentang celah keamanan bersama Pak Utian, celah keamanan OpenStack kalau tidak salah. Dan kali ini materinya lanjut lagi, tetapi bukan tentang OpenStack, tetapi tentang Kiali, kalau tidak salah. Benar ya, Mas Suleman? Ya, betul, Mas Suleman. Jadi, Bitek Bicara akan hadir kembali setiap kami jadwalkan itu sebenarnya dua kali dalam satu bulan. Jadi, teman-teman yang telah menantikan Bitek Bicara, kali ini kami hadir lagi. Oke, ini sebenarnya banyak-banyak teman-teman yang request join. Oke, bagus, nggak apa-apa. Saya perkenalkan kali ini yang akan berbicara mengenai presentasinya yaitu Mas Sulaiman Avarisi, Cloud Engineer di Bitek. Dan sekarang Mas Sulaiman ini merupakan Engineer Bitek yang remote. Betul ya, Mas? Ya, betul, Mas. Kalau boleh tahu, Mas, mungkin teman-teman di sini, teman-teman bibat, pengen tahu Mas Sulaiman ini remote engineernya dari mana ya, Mas? Mas. Kalau sekarang ini dari lagi posisinya di Banyumas. Oke, di Banyumas. Siap. Karena mungkin informasi juga untuk teman-teman di Bitek itu nggak, jadi, nggak cuma, engineernya cuma onset, tetapi banyak yang remote juga dari luar kota, seperti dari Bandung, dari Banyumas, dan kota-kota lainnya di Jawa. Oke, mungkin pembukaan kita di itu saja. Mungkin saya langsung ke Mas Sulaiman saja. Materi kali ini akan dibawakan oleh Mas Sulaiman yaitu kait dengan memvisualisasikan mesh menggunakan kiali. Betul ya, Mas? Iya, betul, Mas Sulaiman. Eh, siap. Mungkin saya itu saja sih, bukanya dari saya. Mungkin saya serahkan langsung saja ke Mas Sulaiman. Oke, silakan, Mas. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Saya izin share screen ya. Silakan, Mas. Ini kan ya. Saya ulang lagi. Selamat malam buat teman-teman dari Titek Bicara. Terima kasih buat Mas Rohim dan kawan-kawan dan juga Titek yang telah melakukan kesempatan beri saya untuk sharing pada pertemuan kali ini. Namakan nama saya Sulaiman. Sesuai dengan yang tadi dengarkan juga sama Mas Rohim. Saya salah satu putender di Titek. Terus pada kesempatan malam hari ini, saya bantu sharing tentang Visualizing Your Mesh with Kiali. Oke, with Kiali. Kita langsung ke agendanya. Jadi agendanya pada malam hari ini ada lima. Yang pertama, karena ini yang tadi ada Mesh. Jadi, kita perlu review juga beberapa yaitu tentang service mesh dan juga Istio. Karena Kiali ini terkaitnya sama Istio. Terus yang agenda kedua tentang Kiali. Agenda yang ketiga, itu dari Kiali. Terus agenda yang keempat adalah Dio. Sebaru agenda yang kelima, itu kita diskusikan. Ya, langsung ke agenda yang pertama, yaitu kita review tentang service mesh dan Istio. Oke, ini gambaran sebuah mikroservices. Jadi, kalau dari sudut pandang developer, ketika seorang developer membuat sebuah aplikasi, misalkan itu akan dihadapkan ke, untuk saat ini dihadapkan oleh dua metodologi yang banyak dipakai. Yang pertama adalah monolith atau monolitik. Terus yang kedua adalah mikroservices. Kalau monolith ini sendiri, itu semua aplikasi jadi satu ya. Jadi, namanya mono jadi jadi satu paket ya. Al-in-one. Itu adalah betul-betul yang sudah lumayan lama, tapi sampai sekarang juga masih ada yang memakainya. Karena pertimbangan berharga, sebesar yang kepentingannya. Terus yang lagi lumayan bumi sampai yang masih banyak yang pakai juga sekarang itu banyak dipelajari mikroservices. Dengan berpindahnya dari mikroservices ke dari monolith ke microservices ini tentu pasti ada tantangan baru kan ya. Jadi jadi berpindahnya itu mesti ada tantangan. Nah, di sini ada saya gambarkan ada tiga apa namanya ya, POD dalam cluster Kubernetes yang nanti di atasnya itu masih ada mikroservices. Jadi ketika kita deploy aplikasi. Contohnya gini. Kita bersamakan dulu. Misalkan kita mau deploy aplikasi e-commerce ya. Misalkan shopping online gitu ya. Terus saya mau jadi ini tuh mikroservices. Di sini contohnya ada tiga gitu ya. Diputasi di tiga. misalkan yang dicontohkan di sini ada pertama adalah front-end-nya. Yang kan yang sebelah kiri sini front-end. Terus tengah misalkan shopping chart-nya. Terus ini database dan sebenarnya ada banyak lagi misalkan untuk pengiriman dan lain-lain. Akun dan lain-lain. Ini saya singkat jadi tiga. Nah, ketika kita menggunakan material mikroservices database itu nanti dari developer ini bukan hanya mursi bisnis logik. Jadi pertama bisnis logik. Apa sih bisnis logik? Jadi dalam murah universitas itu ada namanya bisnis logik. Ini pengelompokan aplikasi itu yang dipecah-pecahnya itu berdasarkan kepentingan bisnisnya. Misalkan tadi di front-end. Dia ini di front-end ya buat ngurusin kontennya di depan bagian tampilan misalkan. Terus shopping chart ini ya bisnis logiknya buat ngurusin tentang yang bergunaan cat-cat di shoppingnya. Terus data-bisnis ya musim database. Atau misalkan pengiriman ya. Dia cuma mengurusin pengiriman. Ini bagian bisnis logik. Itu bagian dari developer juga. Terus yang kedua adalah nanti kita ini adalah com config. Artinya communication config. Jadi ketika nanti kita menerserviskan dia dipecah-pecahkan. Otomatis karena itu berbeda-beda jadi tidak saling setelah itu kan enggak jatuh kan. Jadi perlu kita konfigurasi biar saling terkomunikasi. Kan intinya kan itu jadi satu aplikasi yang saling terhubung keksinya. Jadi perlu diatur komunikasi config. Terus ada lagi setelah itu kita juga perlu mengatur keamanan dari masing-masing servis atau microservice ini. Meskipun dari kluster governance sudah kita pasang firewall ataupun apa mengamankan dari luarnya. Tapi sebenarnya kalau di dalam kluster governance itu masing-masing microservice-nya ini atau servis-nya ini insecure atau tidak aman di dalam klusternya. Kalau di luar sini kalau sudah diaman dengan klusternya insya Allah aman. Terus ini bagian security terus yang berbeda adalah query logic. ini misalkan dari antar servis ini kan misalnya terkomunikasikan ya. Jadi misalkan service yang ini tadi front yang dengan shopping misalkan ini berhubung. Tapi beberapa lama kok dari front ini nggak bisa ngubungin shop bucaknya ini. Nanti diadaan server logic ini yang ngatur misalkan kenapa nggak bisa dihubungi. Dia yang kita hubungi. Terus ada metrik dan tracing ini buat kepentingan monitoring dari masing-masing servis. Nah itu tentangannya. Nah sedangkan semua tantangan itu kalau dari si developer dia dipandangkan ke si developer. Jadi nanti dia sementara harusnya si developer ini fokus ke bisnis logic-nya dalam membangun front-end dia fokus ke develop front-end-nya dan intinya biar menarik gitu ya. Tapi adanya communication security dan lain-lain dia jadi perlu belajar apa-apa ya fokus di belajar tapi dia jadi nggak fokus ke si business logic-nya. jadi dia perlu ngatur komunikasi yang tertentu jadi more complex ya. Jadi semakin complex lah gitu. Terus solusinya apa? Nah ini solusinya si service mesh ini. Jadi service ini jalan atau satu calam untuk mengatur bagian-bagian atau service tadi itu agar dapat saling terkoneksi secara otomatis dan juga saling berbagi data. Nggak seperti sistem pada umumnya dalam mengatur komunikasi si service mesh ini dia didikasi buat didikasi di layar aplikasinya. Itu alasannya pakai si service mesh. Kenapa kita suka pakai service mesh? Nah ini adalah bagaimana sih perjainnya si service-nya ini. Jadi service mesh ini dibuild dalam masing-masing aplikasi yang tadi misalnya ada tiga kan dalam sebuah array dari network proxy disini. Jadi kalau tadi itu yang pertama jadi satu ya terus ketika pakai service mesh itu dia di ucah jadi yang bisa terlihat bisnis logic terus yang dapat ini dijadiin dalam satu bundle namanya proxy jadi kalau di service mesh itu banyak disebutkan nama sidecar ring jenis dan anak itu atau proxy set proxy nanti jadi kalau sudah pakai ini tinggal si developer fokus ke bisnis logic yang jadi proxy-nya ini sudah diurus sama service mesh-nya itu nah ini cara kerjanya jadi kan tadi network proxy jadi saya bilang itu kayak network proxy jadi ini kalau apa namanya tradisional proxy itu biasanya gini ini proxy secara um jadi misalkan kita punya satu web server terus kita pasang proxy di depannya buat namanin misalkan sama buat catching terus misalkan ada request dari client buat nakses server nanti dari client ini atau customer ini gak langsung bisa nakses ini dia akan dilewatkan dulu ke web proxy setelah itu dari web proxy mengarahkan ke web server web server respon web proxy web proxy berusaha lagi ke client atau komputernya nah ini proxy proxy sama satu ini nah ini si arsitek service mesh jadi yang biru muda ini ini adalah set proxy itu jadi dia dibuatkan kayak namanya container tersendiri buat nempal di masing-masing mengurusi tadi matrik trank yang lain biar gak perlu murusin lagi otomatis sama si uteri service kita tinggal ngonek Hai terus nah ini ini kalau tanpa serbis mes nanti kita perlu buat modul user logic ke service-service biar saling komunikasi dengan begitu kan jika ketika sudah dia nggak fokus jadinya ke tujuan awalnya itu bisnis goalnya jadi komentar apalagi kalau misalkan komunikasi itu gagal dia akan lebih sulit untuk mendidik masa karena jadi level sih tersembunyi di masing-masing service jadi kita harus saya bahasanya tuh petani gitu ya ke dalam servis-servis itu kan lumayan waktu berkerja ke atas ini review yang kedua yaitu tentang istio kenapa perlu juga istio karena si kiali ini ya emang eksponnya istio projek perusahaan istri juga misalnya apa sih istio istri ya kayak tadi disebutkan istri ini salah satu platform service mes selain kayakkan servis itu ada macam-macam ya kayak istio linker apalagi lah saya yang saya sering dengar dua itu istio sama linker terus istio ini dia menawarkan 4 apa namanya ya kayak kalau dibaca di dokumentasinya tiga itu nawar empat kayak bulan yang ditawarkan yang pertama sekurutus observer kontrol sama konek cekur ini penyelesaian itu dia melindungi peterservice kita dengan operasi dan ototisasi terus observer itu yaitu tadi berhubungan dengan topik yang kita pas itu visualization meskipun atau mengamati itu dengan misalkan saya tapi kiali itu lagi jiker grafana Prometheus itu bisa juga dengan lidahnya itu untuk observer si istio ini dia dan dia ini terus kontrol-kontrol ini ngatur apa namanya kita masuk aman juga di dalam si di dalam informasi istio ini menggunakan policy terus konek ini mengatur apa namanya berbagai akses ke masing-masing misalkan kita punya lagi deploy dua versi ya misalkan versi aplikasi shopping cat versi 1 shopping cat versi 2 nah karena itu masih yang versi 2 misalkan masih beta kita bisa konek itu atur banyak tarifnya ke versi 1 ini dan versi 2 ini masih kayaknya testing itulah ya biar kasih berapa persen nangkotnya sekali-kali disitu Hai nah ini si istri ini tak harusnya kalau salah itu dia lagi develop projectnya sih Google sama tm di sini berapa alasan yang menggunakan istri yang sudah kemudian sudah kemudian sudah kemudian sudah kemudian sudah kemudian mengatur tinggal sepertinya over-injection ini begitu kemudian polisi layar sempurna kemudian sudah cukup akses kontrol sama ada limit dan kuota terus otomatis metrik loku yang berdiri tadi yang kode-sepih fitur observer tadi terus seperti face service service komunikasi menggunakan yang fitur tadi seperti itu terus ini adalah arsitektur istri sendiri jadi istri ini ada dua yang kayak kalau apa ya namanya kalau saya dengar-dengar saya membaca itu itu kalau di tradisional itu sama kayak network-network jadi ada kontrol pen dan ada juga data plan kalau di SDN atau server diva networking itu kontrolnya itu kan dia SDN kontrol kan misalkan apa aja itu kalau data plan itu si switch atau switch yang device yang dikontrol tapi bedanya kalau SDN kan di service mesh jadi dia betulnya software dia dikontrol dia server juga gitu ini nanti ya service yang tadi disebut di atas itu micro servicenya terus ditempelin si box itu yang buat atau bisa disebutnya setkar nah si istio ini setkar proxinya itu pakai Envoy terus di kontrol kemudian dia ngakuk dan itu sih tadi Hai tempat sini dulu meskipun 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 di masing-masing Hai kemungkin itu eh berlawan review ya jadi ada gambaran apa sih kenapa kita service meskipun Indonesia everywhere inginkan Hai KE BSD juga belum dalam beli jari-jari-jari-jari-jari ini masuk ke Topik nya itu Kialik masih Tiami tapioglo-kodit jadi kiala ini adalah salah satu engan RI Mauran means video itu situ saya gred genau j gay dá blessed yo clearly ini di Rinpoq sama sih p dr ficar disini dia nyediain dashboard observability buat operasikan mas kita dia juga menyediakan menampilkan struktur jauh yang sekitanya yang sudah diunjungi kita yaitu visualizing your mesh bisa kita bisa menampilkan lihat mesh kita dan juga topologi juga dapat nampilan animasi alur ini juga ini juga bisa meriksa konfigurasi dari kawalitan konfigurasi dari istio tapi yang berbicara grafana akses karena dia integrasinya grafana terus terhasilnya ok ini jari juga dimulai tahun 2008 jari januari jadi selain kalau kita yang belajar di istio kayak kiali kita bisa akses berbicara di kiali terus juga bisa beberapa itu bisa di akses ada di dokumentasinya istio juga terus gigi vlog menggunakan go sama oh iya ini sebelum belum update terus minta update ppt-nya itu sebenarnya kiali di simpat singgung tadi itu dia di dikembangkan sama si redhead ya nanti kalau tidak salah terus selain kiali di apa namun ada kiali ini juga sih kalau redhead juga dendokitin namanya maistra project ini sempat dimana saya cinta coba-coba jadi maistra project itu ya sama kayak kiali cuma tiba-tiba kalau kita pakai kiali dia kan di atas gobernet sekali ya di atas istio terus streamnya itu di atas gobernet sebenarnya bisa juga si istri itu di install di atas opusif tapi biasanya kalau si redhead marketing apa namanya maistra ini jadi lebih berguna sebenarnya di redhead opusif ini atau okadi ini pakai si maistra karena gak perlu kita manual ngonekin integrasi dari istio kiali terus juga ke jiggle jadi kalau di maistra project kita tinggal install via operator install apa namanya kayak plastik buat matur terus juga jiggle terus kiali operator buat nganu nganunya perintah perintah ayo kita yambelnya terus ada yang keluar itu maistra project maistra service maistra service nanti kalau kita udah instar kita di operasif kita tinggal kalau mau pakai servicenya maistra itu langsung buat control fan pakai file yambel kemudian kita pakai jari dengan kialanya enable terus pakai enable terus pakai helm deploy langsung jadi terus kita atur ini bagaimana saya menjelaskan kiali saya ingat tadi di atas ini service mess yang tadi ada kontroken sama data query nah dimasih-masih kan di dalamnya set carbox itu kan tadi di dalamnya itu ada namanya matrix sama tracing ya terus dia itu di collect juga sama sih ini jari nanti di 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 traffic dan di trash ini ini jari fiturnya jadi gitu fitur kialit ada berapa saya sebutin ini misalkan dia itu visualize connection traffic yang juga itu visualisasikan seperti terus service navigation health kita dapat melihat masyarakatnya serta masyarakat kita dari tampilan UI karena ada tipe orang yang lebih suka melihat UI daripada dia terus bisa kita juga ada alternatif ini untuk konfigur routing atau routing way ngatur dia UI jadi kalau kita ngatur istio kalau kita ngatur tadi pernah distension road dan jaren via itu padanya field nanti di setial ini dia nyediain via UI nya di dashboard si kialik terus tadi semua risau juga si kialik ada namanya video configuration terus metrik test download terus visualis seperti ini berikutnya terus ini adalah overview dari dashboard kialik ini yang space ini juga bisa diatur dan space mana yang bisa kita pilih karena sebenarnya cara-cara instan kialik ini ada macam-macam kalau yang saya pakai ini ini menunjukkan cuma ngecek fungsionalitas dari fitur kialik jadi saya pakai cara yang dibilang simpel gitu jadi pakai lewat istio jadi langsung sepaket sama istio pakai mobilnya istio itu namanya profil istio namanya dino jadi langsung pakai sama si kialik ini bisa pakai kita install manual di beda lens mesh ini menjadi suatu kitas si kialik di istri sistem kalau ingin kita luas kakun bisa pakai yang bisa dikat kialik saya mau autentikasinya pakai kialik yang mau ditampilin apa aja terus berintegrasi dengan mana aja gitu itu bisa kita pakai telemel cat mobilnya pakai kialik 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 ini belah contoh penampilan kreatifnya disediakan sama kialik ini saya nanti diunjuk itu info nanti aplikasinya lebih enakan ya jadi kalau kita di aplikasi itu cuma gambar berjuang tulis bayangin kita enggak tahu real time itu graf nya kemarin tapi terus ada error nya gimana ini kelihatan gak misalnya kasih satu ini merah berarti error lagi kelihatan lebih memudahkan di developer buat mengembang aplikasinya kelihatan ini 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 aplikasinya atau service help jadi kelihatan terus terus ini set panel ini set panel sebenarnya di jenis kalau kita klik ini nanti muncul isteri setel dia nampilin informasi ada traffic terus belit sama host terus ada chart terdip ini yang sudah terimitrasi dengan jika ini kelihatan ya deh ini ini untuk validusen paraben lagi tulisnya configuration ini nanti ada warni nanti ada terdip ini kita dupain transformation ini ya cinta ya cinta ya cinta cinta ya admin cinta ini cinta 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 Terima kasih sudah menonton. 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 Dan dikasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. program ini sudah terlihat terlihat ini belum terlihat terlihat ya sudah, ini boleh saja kita coba lihat kita coba lihat setelah sini kita coba lihat kemudian kita coba lihat matriknya kita coba lihat matriknya matriknya pint wilayu selamat menikmati 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 Terima kasih Mas Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sulaiman Penyajiannya Mas Sudah berikan ilmu ke teman-teman semua Semoga dapat Diimplementasikan nanti Mungkin teman-teman lain Ada proyek, mungkin bisa dipakai juga Untuk Tadi informasi dari Mas Sulaiman Oke Saya mau menginfokan juga Ke teman-teman, nanti akan Bitek Bicara 23 akan hadir ke Bali Dengan materi yang menarik Di tanggal 18 Maret Jadi Jangan sampai ketinggalan Cata tanggalnya Oke, sekian kayaknya Mas Sulaiman Ada yang mau sampaikan lagi Mas, sebelum saya tutup Mas? Ya, cukup Mas Oke Terima kasih Mas Sulaiman, terima kasih teman-teman semua Yang sudah hadir di Bitek Bicara Bitek Bicara berikutnya Tetap di tanggal 18 Tadi saya bilang Semoga Penyampiran Mas Sulaiman Dapat diserap oleh teman-teman semua Tetap jaga kesehatan Selamat malam semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax